Suasana Haru menyelimuti perpisahan mantan Kapolda Kalbar, Irjen Polisi Musyafak dan istri. Anak Musyafak, istri Irjen Musyafak tak kuasa menahan tangis Haru saat menjalani tradisi perpisahan yang diiring menggunakan kendaraan taktis anti-teror. Ini merupakan salah satu rangkaian tradisi pisah sambut Kapolda di jajaran Polda Kalbar. Sebelumnya secara simbolis dilakukan penyerahan bendera Pataka dari Irjen Musyafak kepada Brigjen Erwin Triwanto. Penyerahan bendera Pataka ini sebagai bentuk penyerahan tapuk pimpinan dari Kapolda yang lama kepada yang baru. Dengan ini Brigjen Erwin Triwanto telah resmi berdinas di Kalimantan Barat. Brigjen Erwin berjanji akan melanjutkan prestasi dan kinerja yang dilakukan Irjen Musyafak. Ini daripada Pak Musyafak selaku Kapolda lama yang itu harus kita pertahankan. Yang pertama itu, yang kedua kalau kita melihat karakteristik daerah wilayah Kalimantan Baratnya di mana berbatasan dengan negara luar tentunya memiliki itu spesifikasi terhadap kejahatan yang ada. Tentunya kita harus menangani bermasalahnya dengan yang lain daripada wilayah lain. Sementara itu, Irjen Musyafak yang saat ini berdinas sebagai wakal Lendi Klet Polri mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah yang telah membantu kepolisian memberantas kejahatan di Kalimantan Barat. Yang pertama saya terima kasih dengan rekan-rekan wartawan, terima kasih dengan masyarakat Kalimantan Barat melalui dari Forkom Pida Provinsi, Forkom Pida Kabupaten, kemudian FKA, toko masyarakat, toko pemuda. Selama saya sejak masuk Mei 2016 sampai Mei 2017, Alhamdulillah rekan-rekan wartawan yang merasakan kondisi Kalimantan Barat, kondisi aman kondusif. Walaupun banyak gejolak, informasi yang menakutkan, Alhamdulillah itu semua bisa kita tepis. Sejumlah pekerjaan besar akan dihadapi oleh Brigjen Erwin Triwanto sebagai Kapolda Kalbarian Baru, salah satunya tentang kejahatan luar biasa narkoba. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.